Assalamualaikum pemirsa Majid TV Kali ini kita akan membahas salah satu masjid yang ada di provinsi Kalimantan Barat Tepatnya berada di kota Singkawang Yakni Masjid Raya Singkawang Yang menjadi cermin kerukunan multi etnis kota Singkawang Majid ini dibangun berdampingan dengan fiara Dan menjadi simbol kerukunan antar agama dan etnis di kota ini Masjid Raya ini terlihat begitu megah Karena paduan warna hijau dan putih pada dinding masjid yang membuat masjid ini terlihat terang Gunung Poteng atau dikenal juga dengan gunung jempol yang melatari bangunan masjid menambah keindahan masjid ini Nah pada malam hari lampu-lampu yang menerangi setiap sudut bangunan dan taman menjadikan masjid ini sangat-sangat indah Untuk masuk ke halaman masjid kalian harus menyewati 15 anak tangga Yang tangga-tangga ini terletak di sebelah kanan, belakang, dan sisi kiri Masjidnya begitu bersih dan tertata rapi Di dalam masjid terdapat tiang penyangga dari kayu mulin yang kokoh mengopang masjid Lubang ventilasi dengan jendela-jendela besar menyejukkan suasananya Inilah masjid raya Singkawang yang berlokasi di Jalan Merdeka No.21 Pasiran Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat Masjid ini merupakan masjid kebanggaan masyarakat muslim Singkawang Dan menjadi salah satu masjid tertua yang ada di Provinsi Kalimantan Barat Masjid raya Singkawang ini didirikan tahun 1885 oleh dua saudagar India Yakni bawah sahib Marikan dan putranya Haji B. Ahmad Marikan Menurut data Kementerian Agama Republik Indonesia Keduanya ini merupakan pedagang yang berasal dari Distrik Karikal, Kalkuta, India Mereka melakukan pelayaran ke Hindia Belanda dan tiba pada tahun 1870 Nah kedatangan bawah sahib Marikan ini sebagai saudagar permata India Yang mendapat perhatian pemerintah Belanda Dia diangkat menjadi kapten India yang bertugas menangani urusan sama India pada tahun 1875 Selain usaha batu permata, bawah sahib Marikan juga berkebun kelapa dan gambir Serta bertenak sapi untuk memenuhi ransung tentara Belanda Majid raya Singkawang ini dibangun di atas tanah milik bawah sahib Marikan yang berbentuk segitiga Ukurannya sih kecil dan bentuknya masih sederhana Tidak ada juga menara yang menandakan sebuah masjid Pada waktu hampir bersamaan dengan pembangunan masjid ini Seorang kapten Tionghoa juga membangun sebuah tempat ibadah loh Uniknya, letaknya berdekatan dengan masjid bawah sahib Marikan Meskipun berdampingan, orang-orang yang berbeda keyakinan ini tetap hidup dalam keharmonisan dan kedamaian loh Dan gak pernah terjadi pertikaian antar etnis maupun antar agama Singkawang dikenal sebagai kota Amoy Karena banyaknya orang Tionghoa yang tinggal di sini Mereka datang untuk berdagang dan menambang emas Perdagangan dan kimia umas Kalimantan Barat juga menarik orang-orang India Selain berdagang, mereka juga ikut menyebarkan agama Islam Menurut Risa dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Shaifuddin Sambas Dalam Islam di Kerajaan Sambas antara abad 15 sampai 17 Studi awal tentang Islamisasi di Sambas Di Jurnal Katulistiwa Vol. 4 No. 2 September 2014 Islam ini masuk ke Kerajaan Sambas pada awal abad ke-15 Namun perkembangan Islam masih terbatas di daerah pelabuhan dagang dan kota-kota kecilnya saja Di sini terdapat aktivitas perdagangan yang melibatkan para pedagang Muslim Tionghoa, India, dan Arab Ukimnya para pedagang Islam dalam kegiatan perdagangan baik sekitar transit ataupun menetap Membuat mereka berkembang biak di sekitar wilayah pelabuhan Hingga Islam pun mulai berkembang di Sambas Penyebaran Islam meluas termasuk sampailah ke Singkawang Dulunya bagian dari wilayah Sambas Antara lain ditandai dengan keberadaan masjid Yang salah satunya Masjid Raya Singkawang ini Yang dibangun oleh bawah sahib pemerikan Masjid ini pernah mengalami kebakaran tahun 1937 Kemudian dibangun kembali dan diperluas pada tahun 1940 Oleh tiga putra bawah sahib marikan Yaitu Haji B. Ahmad Marikan, B. Muhammad Hanifa Marikan, dan B. Khalid Marikan Pada tahun 1953, sebuah menara didirikan di samping kiri masjid oleh tiga orang Yaitu oleh Haji Munir Hanifa, Jenawi Thohir, dan Kasim Khalid Dalam perjalanannya, masjid ini mengalami beberapa kali perluasan Renovasi pertama dilakukan pada tahun 1974 dengan biaya dari pemerintah daerah Renovasi kedua dilakukan empat tahun kemudian dengan biaya sewadaya Yang diinisiasi oleh pengurus masjid Pada tahun 1998, masjid Raya Singkawang direnovasi total Dengan perkiraan pembangunan selama 2,5 tahun Tetapi kurangnya dana membuat rencana tersebut tertunda Hingga akhirnya pada tahun 2007, setelah masjid berada di bawah tanggung jawab pemerintah kota Singkawang Gubernur Kalimantan Barat kala itu Usman Jafar melakukan peletakan batu pertama Sebagai tanda dimulainya renovasi masjid Raya Singkawang Pelaksananya baru terwujud awal tahun 2008 Renovasi membuat bangunan masjid ini terlihat besar dan modern Menariknya nih, renovasi masjid ini melibatkan banyak pihak Bukan hanya umat islam saja, tapi juga non-islam Bukan hanya dana, tapi juga desain Desain masjid ini dikerjakan seorang nasarani bernama Johannes Reginaldus Adipurnomo Riki Yang juga mendesain gereja katedral Sanggau dan gereja katedral Santo Yosef Pontianak Walaupun mengalami pemugaran, sejumlah bangunan lama dipertahankan Seperti buah masjid kecil dan tugu berwarna emas yang berada di sisi kanan masjid bagian belakang Tugu yang dibangun tahun 1850 ini memiliki bentuk kubus dengan ketinggian 3 meter Warta di bagian tengahnya terdapat kolam berdiameter 5 meter Masjid ini juga mempertahankan satu menara yang ada di belakang Sementara kubah besar dan dua menara di sisi belakang merupakan hasil renovasi tahun 2008 Sebagaimana masjid pada umumnya, ada penambahan bangunan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA di belakang masjid Banyak umat mesin yang berkunjung ke Singkawang menyempatkan diri untuk sholat Serta berfoto di masjid berpagar putih dengan dua menara yang didominasi warna hijau ini Masjid Raya Singkawang ini berlokasi sekitar 200 meter dari Vihara Tridharma Bumi Raya Vihara tertua di Singkawang Masjid ini berada di tengah-tengah kawasan tempat tinggal masyarakat Tionghoa Dan menjadi seperti cerminan kerukunan beragama yang sudah berlangsung lama di Kalimantan Barat Untuk kalian yang ingin berkunjung disini gak sulit ya Letaknya yang strategis berada di pusat kota Membuat akses menuju masjid ini cukup mudah Kalian bisa masuk melalui jalan raya di Ponegoro maupun Jalan Budi Utomo Bagaimana menarikan masjid ini? Kalo kalian tertarik Segera kunjungi masjid raya yang ada di kota Singkawang ini Dan merasakan sensasi beribadah serta berwisata religi di masjid ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!